Perkembangan kecerdasan buatan atau EA berjalan dengan cepat. Dengan menggunakan EA, kita dapat membuat video secara otomatis. Dimulai dari menggenerate teks secara otomatis, lalu teks tersebut akan dirubah menjadi video dan audio secara otomatis. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang FlexClip. Dimana dengan menggunakan FlexClip, kita akan dapat menggenerate teks, video, dan audio secara otomatis dalam satu aplikasi. Sebelum kita lanjut, silakan klik subscribe channel ini untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Saat ini, saya sedang mengakses FlexClip, yang dapat diakses melalui flexclip.com atau melalui link pada deskripsi video ini. Di sini kita dapat melakukan pendaftaran, atau kita dapat login menggunakan akun Google kita. Selanjutnya, kita akan dialihkan ke halaman dashboard dari FlexClip. Untuk membuat video, kita dapat klik create a video. Dan di sini kita dapat memilih resolusinya. Lalu kita pilih timeline mode maupun storyboard mode. Dan kita klik get start. Maka kita akan dialihkan ke halaman pengeditan FlexClip seperti ini. Di sini kita dapat menggunakan aset-aset yang ada, berupa media, teks, subtitle, video, foto, audio, elemen, overlay, maupun background. Atau kita dapat memulai video menggunakan template-template yang ada. Untuk menggunakan EI, kita dapat masuk ke menu tools. Di sini ada beberapa EI, yaitu text to video, EI image generator, EI video script, dan lainnya. Untuk memulai membuat video, saat ini saya akan menggunakan fitur EI video script. Di mana kita akan meminta FlexClip untuk menuruskan script tentang video yang akan kita buat. Misalnya saya akan meminta FlexClip untuk membuatkan video tentang teknik penyajian data. Kita ketikan judul pada kolom ini, dan kita pilih durasinya short, medium, atau yang long. Sebagai contoh saya menggunakan yang short saja. Lalu kita klik generate script. Maka FlexClip akan menggenerate text tersebut menjadi script video yang lengkap seperti ini. Selanjutnya, di bagian ini ada menu EI to video. Jadi text ini sekarang akan kita ubah menjadi video. Nah di sini kita akan melakukan pengeditan. Kita edit bagian-bagian yang penting. Pada bagian ini kita akan mengedit text tersebut. Kita sisakan atau kita ambil bagian-bagian yang penting. Saat ini saya tinggal menyisakan judul dan beberapa paragraf yang nantinya setiap paragraf ini akan menjadi sebuah scene di dalam editor FlexClip ini. Setelah kita selesai, untuk mengedit text tersebut, kita dapat memilih style dari text yang muncul nantinya. Kita bisa memilih salah satunya, dan kita klik generate video untuk memulai. Kita tunggu proses generate videonya sampai selesai. Maka hasil generate-nya adalah seperti ini. Di sini kita dapat melakukan preview seperti ini. Apabila foto atau video yang muncul tidak sesuai dengan text, kita di sini dapat menggantinya secara manual melalui menu foto. Nah di sini kita dapat mencari kata kunci sesuai kebutuhan kita. Misalnya tentang data. Untuk menambahkannya ke dalam layer ini, kita di sini dapat klik tanda tambah. Seperti ini. Nah apabila gambar yang pertama tadi kurang tepat, ini dapat kita hapus terlebih dahulu. Maka hasilnya seperti ini. Menjadi lebih tepat. Atau jika kita ingin menggunakan EI, kita dapat menggunakan EI image generator. Kita dapat mengetikan kata kuncinya sesuai dengan video yang akan dibuat. Selanjutnya, saya menginginkan setiap scene dari FlexClip ini akan ada suaranya sesuai dengan text yang tergenerate. Sekarang kita akan masuk ke dalam menu media dan kita akan menggunakan fitur text to speech. Kita mulai dari memilih bahasanya. Kita pilih bahasa Indonesia. Dan kita pilih voice-nya yang laki-laki maupun perempuan. Dan kita masukkan text-nya di sini. Kita ambil text-nya dari setiap scene ini. Kita copy dan kembali ke media. Kita paste dan kita save to media. Maka sekarang akan muncul sebuah file yang berisi suara. Ini tinggal kita tambahkan ke dalam scene. Seperti ini. Kita ulangi untuk langkah yang kedua. Kita copy-kan terlebih dahulu. Text tersebut. Kembali masuk ke media. Kita pilih text to speech. Lalu kita pastikan dan save to media. Kita tambahkan lagi audio tersebut ke dalam scene. Halo semuanya. Kita atur posisi dan durasi dari setiap scene-nya. Ulangi langkah yang sama untuk setiap scene. Kita juga di sini dapat menggunakan beberapa fitur lainnya. Seperti menu transform. Menu filter. Menu adjust. Menu animation. Seperti ini. Atau menu remove background. Untuk menghapus background-background tertentu. Selanjutnya apabila kita telah selesai menyesuaikan antara text, video, dan suara. Selanjutnya setelah kita menyesuaikan antara gambar, audio, dan text. Kita akan melakukan export dengan klik menu export. Kita pilih resolusi videonya. Seperti ini. Dan kita klik export. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Video ini nantinya dapat kita bagikan melalui link. Dan kita bagikan ke media sosial. Atau kita download yang hasilnya seperti ini. Teknik penyajian data Halo semuanya. Selamat datang di video kita kali ini yang akan membahas tentang teknik penyajian data. Saya akan memberikan informasi penting mengenai cara efektif untuk menyajikan data secara visual dan menarik. Merupakan hal yang penting untuk dapat menyajikan data secara jelas dan mudah dipahami. Teknik penyajian data yang baik dapat membantu kita menyampaikan informasi dengan lebih efektif kepada audiens.